Halo Sobat Investor, bertemu lagi di channel Investor Jelata Kali ini saya akan sharing ya Mengulas tentang emiten TINS ya, timah TBK Yang sudah RUPS ya, tanggal 15 Juni lalu ya Bareng dengan PT BA maupun Antam ya Dan sudah diputuskan, dividennya lumayan besar ya Kita ulas juga nih bagaimana prospeknya di tahun 2023 Apakah yang cerah atau biasa aja atau malah suram gitu ya Oke mari kita mulai dengan sejarah seperti biasa ya Dimana TINS itu dari tahun 1700-an ya Penemuan biji timah di Pulau Bangka nih Lalu 1800-an Itu dipegang Belanda ya Pegang Belanda lalu sampai tahun 1953 dilakukan nasionalisasi ya Terhadap perusahaan timah ini ya Menjadi perusahaan negara tambang timah nih Lalu dia menjadi PT tambang timah persero Itu di tahun 1976 dan IPO di tahun 1995 Oke lalu tahun 2007 mulai masuk ke bisnis hilirnya Membuat produk TIN Solder, TIN Chemical ya Lalu menerbitkan obligasi sukuk di tahun 2017 Lalu apaan ini Tahun 2021 melakukan buyback ya Terhadap obligasi sukuk yang sudah diterbitkan Oke jadi sekilas tentang timah ini ya Eksportir logam timah nomor 2 di dunia Sekaligus merupakan produsen logam timah terbesar nomor 2 di dunia ya Sampai tahun 2021 Oke ini tadi ya sejarah dari TABOT ya karena dari tahun 1700-an tuh ya Masih ada PT timahnya udah 4 abad sebenarnya Oke lalu apa nih Ya ini tadi listir di Bursa Efek Indonesia tahun 1995 Dan dia aktif berkontribusi dalam kancah Industri pertimbangan global ya Yang namanya juga nomor 2 di dunia ya Nah ini sektor kemampingan sahamnya Dimana pemerintah Indonesia melalui mine ID ya Pak holding tambang ini Memiliki 62 persen saham di TINS ini Nah tapi disini juga ada ya Satu lembar saham seri A duwi warna nih ya Dimana disini satu lembar aja dia Menjadi pengendali nih ya Bisa memutuskan Hal-hal penting di PT timah TINS ini ya Oke jadi satu lembar nih powerful ya Lalu sisanya tuh dimiliki oleh publik ya 35 persen ya Dimana sebagian tuh ada dari Dana jaminan sosial BPJS tenaga kerja ya Termasuk di 32 persen ini Nah jadi dulu lini bisnis dari TINS ini ya Dari penambangan timah ya Nomor 1 nih Nomor 1 ya ini ya timah ya Nomor 2 lalu hilirisasi timah tadi ya Yang masuk tadi bikin tin chemical Maupun tin untuk solder gitu ya Nah itu nomor 2 nih ya PT timah Industri nih ya PT timah industri Dimana 99,997 persen ini dimiliki oleh TINS Lalu ada juga penambangan non timah ya Disini ini PT Yang mengelola penambang non timah ya Ada nickel juga sedikit ya Disini Lalu yang keempatnya bisnis berbasis kompetensi Disini ada properti ini ya Nanti kita bahas lebih jauh ya Tentang properti ya Oke Nah ini kan tadi Tadi 35 persen ini milik oleh masyarakat ya Nah itu ada 3,88 persennya itu adalah DJS DJS ini konsol dan jaminan sosial ya Ketanah kekerjaan Program JHT Jaminan ritual Lalu juga program CP Jaminan pensiung 1,05 persen Lalu ada juga Reksadana Sukor Invest Ada PT Mineral Kalau ini main ID ya PT Mineral Industri Lalu ada DBS Viker ya Dan ada Ini kayaknya Penorangan ya Go Xiaohong ya Memiliki 0,67 persen Saham TINS Oke lalu TINS juga ini ya Menerapkan Good Mining Practice ya Dimana Setelah ditambang ya Lalu Diolah ya Timahnya ya Hilirisasi Pemurnian ya Nah ini tadi yang Good Mining Practice tuh harusnya Setelah Tambang itu selesai Digunakan itu Dilakukan reklamasi ya Baik di darat Maupun di Laut ya Karena TINS juga sudah mulai Menambang di Laut ya Bukan cuma di darat Oke tadi kan banyak Entitas tuh ya Entitas anak usaha Disini banyak nih Nah di skill saja ya Misalnya Indometal ya Tadi kan ada Indometal Nah disinilah ya Yang bisnis berbasis Kompetensi tadi ya Indometal itu Kantornya di Inggris ya Jadi bidang usahanya Agar pemasaran Lalu ada PT Tim ya Timah Investasi Mineral Itu eksplorasi Dan pertambangan mineral Di luar Timah Dan juga pemasaran Batubara Oke Jadi ada Batubara juga Sedikit ya Lalu ada PT Dock Dan perkapalan air kantong Yaitu jasa perbengkelan Galangan kapal Dan juga transportasi Lalu PT Timah Industri Ini ya Industri Kimia Tadi dia Ini ya Yang tin Kemikul Maupun tin Solder Lalu ada PT Tanjung Alam Jaya Nah ini yang Tambangan batubaranya Lalu ada PT Timah International Investment Itu untuk trading ya Makanya ada di Singapura Lalu ada PT Timah Agro Ada Agro juga Pertanian perdagangan Lalu ada Property ya Nah ini yang paling Kayaknya menjauh Dari core bisnisnya Itu Real Estate Itu tahun 2016 Ini baru nih Oke Jadi Si property ini ya Si PT Timah Karya Presiden property itu Memiliki lahan ya Di Bekasi Tanggang Selatan Depok Dan Jakarta Selatan Oke Nah ini ya Timah Property Optimist Rauh 359 Dari cluster Amethyst Baca yang mana Amethyst Nah ini Sudah punya bikin perumahan Di Bekasi Oke Dari total 17.4 unit Ada Sudah 60 yang terjual Oke Jadi Serius Ternyata Di property ini Bikin cluster Oke Lalu ada Timah Agro juga Penasaran ya Agro nya apa Ini Agribisnis Agriculture Lalu ada Pertanakan Misalnya yang Reclamation Service Untuk Misalnya Bekas tambang Tint Mungkin Setelah Apa Mineralnya Habis Harus Direklamasi Oke Saya cari lagi Apa sih Agrib Culture Saya nemu Berita Hasil Googling Ini Februari 2003 Ini kan PT Tam Itu yang PT Timah Agro Manunggal Menggembangkan 50 hektare Pertanian Cabai Tanam cabai Di Bangka Beritung Lalu ini Berita yang Agak lama 2016 Dari Robme Perusahaan Bisnis Agro Malu Timah Agro Manunggal Akan menyiapkan Pengumuman Sapi Pertanakannya Berarti Pengumuman Sapi Tapi Saya cari Di Setahun Belakangan Ini Udah Gak Tunggu Berita Tentang Pertanakan Dari Tam Tadi Ketemunya Cabai Tadi Ya Mungkin Kalau ada Teman-teman Yang Tau Ya Saya Kerjang Si Tam Silahkan Tuliskan Di Kolom Comment Lalu Wilayah Operasional Di Bangka Belitung Lalu Lalu Ada Di Riau Jakarta Lalu Ada Yang Di Sulawesi Tenggara PT Tim Dan PT TNS Silgun Ini yang PT Timah Industri Yang Bikin Tin Solder Terus Ini Batu Barat Tanjung Alam Raya Lalu Sumber Daya Mineral Cadangan Mineral Bisa Dilihat Disini Sempat Turun Terus Naik Lagi Di Tahun 2021 Lalu Wilayah Pemasarannya Dimana 94% Expor Hanya 6% Di Dalam Negeri Dijual Dalam Negeri Itu Paling Banyak Dijual Asia Tersebar Di Jepang Korea Selatan India Lalu Eropa Belanda Italia Dan Sebagainya Dan Juga 13% Di Amerika Serikat Tim Itu Timah Itu Dipakai Untuk Apa Ya Secara Global 48% Untuk Solder Sudah Ya Solder Ya Yang Di Alat Elektronika Lalu 17% Itu Tim Chemicals Berkaitan Dengan Kimia Lalu Ada Tim Plat Lalu Juga Untuk Battery Bukan Leading Ion Battery Tapi Leading Acid Battery Yang Lebih Konvensional Lalu Ada Tim Kapat Dan Sisanya 9% Nah Ini Ada 10 Top 10 Tim Produser Dimana Ada Yunan Tim Tadi Dibilang Top 2 Tapi Di Data Inter Salatin Acession Ini Timah Di Nomor 2 Oke Jumlah Produksinya Oke Dimana Produksi Tahun 2022 Turun Ya Turun 25% Oke Jadi Nomor 1 Yunan Di Cina Minsur Di Peru Lalu Ada Yunan Cheng Feng Di Cina Dan Sebagainya Ini Produk-produk Dari Timah TBK Dimana Ini Logam Timah Murnia Yang Dari Dulu Dia Bikin Logam Timah Dicetak Jadi Batangan Lalu Ada Tin Soldern Lalu Juga Ada Tin Chemical Baik Yang Cairan Maupun Yang Padatan Lalu Ada Produk-produk Non Timah Ada Nickel Batu Barah Pasir Kuarsa Jasa Perbaikan Kapal Jasa Reklamasi Lalu Ada Property Kalau Tadi Dengan Anak Usaha Yang Langsung Ini Entitas Anak Yang Dengan Kepemilikan Tidak Langsung Yang Tadi Ada Di 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 Bagian Bawah Tidak Langsung Itu Ada Contohnya PT Tim Nickel Sejahtera Petambingan Nickel Lalu PT Tim Indotama Mineral Pengangkutan Dan Penjualan Hasil Tambang Baru 12 2019 Lalu Ada Proyek Strategis Dari Timah Ini Ada PSL Ausmel Furnace Dimana Disini Bisa Mengolah Konsentras Biji Timah Dengan Kadar 40% Aless Yang Low Grade Hanya Ada 40% Nah Ini Sudah Selesai Ini Karena Di Laporan September Jadi Masih Per 31 Agustus Itu Aktual Sisi 97% Tapi Tahun 2023 Ini Sudah Selesai Proyeksi PSL Ausmel Furnace Ini Oke Sebelum Kita Lanjut Ke Bagian Keuangan Dan Lain Lain Silahkan Teman Like Video Ini Dan Subscribe Jangan Lupa Klik Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Investor Jelata Channel Untuk Teman Teman Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Untuk Support Oke Kita Lanjut Oke Ini Bagian Keuangan Dimana Tahun 2022 Pendapatan Dari Tens Ini Turun 14,4% Dan Profit Juga Turun 20% Setelah Di Tahun 2021 Naik Banyak Dimana Profit 1,3 Triliun Sekarang Hanya 1,04 Triliun Turun 20% Oke Ini Harga Jual Kenapa Tahun 2021 Itu Naik Banyak Profitnya Harga Jualnya Naik Drastis Hampir 2x Dipati Dibandingkan 2020 2020 Nah Lalu Di Sampai Tengah Tahun 2022 Sebenarnya Harganya Naik Harga Jual Dibandingkan Setengah Semester Tahun 2021 Tapi Tapi Sampai Desember Itu Turun Jadi Di Tahun 2022 Rata Rata Harganya Ini 31,4 31 Ini Ribu Ya 31,474 Jadi Bukan 41 Ini Jadi Harga Rata Rata Jual Di 2022 Itu Turun 4% Dibandingkan Harga Rata Rata Di Tahun 2021 Nah Di Juni 2023 Itu Harga Tiba Sudah Menjadi Rp27.000 Rp27.000 Tahun Jauh Lagi Nah Ini Kalau Kita Lihat Histori Selama 5 Tahun Dimana Puncang Memang Di Tahun 2021 Sampai Rp47.000 Rp47.000 Sekarang kan Di Rp27.000 Rp27.000 Masih Lebih tinggi Dibandingkan Bisa Dilihat 2018 2019 Itu Harganya Jadi Bapak 22.000 Ya Karena 2019 Sempat Sampai Ke Bapak 14.000 Jadi Harga Segini Masih Lebih tinggi Dibandingkan Harga Dari Tahun 2020 Ke Belakang 2020 Ke 2018 Makanya Kalau kita Lihat Profit 2022 Itu 1,04 Terus Masih Lebih tinggi Dibandingkan Profit Di Tahun 2020 Maupun Sampai Ke 2016 Oke 1,04 Karena Di Paling Tinggi 2017 Hanya 500 Miliar Tapi Memang Kalau Dibandingkan 2021 Jadi Turun Oke Ini Breakdown Dari Pendapatannya Dimana Paling Banyak Logam Timah Lalu Yang Kedua Tent Kimical Lalu Ada Batu Baran 720 6 Juta Rupiah 720 Miliar Pendapatan Dari Batu Baran Gak Sampai 10% Dari Total Pendapatan Lalu Ada Tin Solder Ada Nickel Ada Property Disini Sudah Menghasilkan Uang Si Property Lalu Jasa Gelangan Kapal Jasa Pengangkutan Asuransi Dan Lain-lain Oke Seperti tadi Memang Didominasi oleh Penjualan Export Tempor Penjualan Penjualan Lokalnya Itu Paling Banyak Yang Lebih Dari 10% Itu Ke Main ID Lalu Tadi Ada Entitas Yang Tidak Langsung Nah Ini Contohnya PT Kobatin PT Pertalife Nah Ini Masuknya Bukan Kependapatan Tapi Kayak Hasil Investasi Dimana Kita Bisa Lihat Sini Tahun 2001 Yang Bawah Kita Lihat Nah Yang Sini Aja Kolom Yang Kedua Dari Kanan Itu Masih Ada Minus Minus Yang Insurans Minus Yang TNL Minus Jadi Ada Dua Yang Positif Tahun 2022 Makin Malah Tiga Perusahaan Yang Minus Asuransi Yang Naik Banyak Ini Ini Kobatin Nih Nggak Ada Profit Kemungkinan Nih Sudah Tutup Kalian Kobatin Nih Nggak Beropah Mungkin Nah Ini Bidangnya PT Pertalif Pertalif Insuransi Asuransi NHL Itu Pengelolaan Nimbah Kobatin Itu Jadi Tadi Jadi Punya Orang Lain Lalu Tidak Dipanjang Kontak Varyanya Pemerintah Indonesia Diberikan Kepada Pemerintah Daerah Terus Diputuskan Pilot Tahun 2020 Oke Lalu BTM Di Plan Kesehatan TNL Ini Di Industri Pengelolaan Timah Ini Joint Venture Oke Lanjut Ke Kuartal Lapan Kuartal 1 2023 Di Dimana Disini Pendapatannya Turun 50% Dibandingkan Kuartal 1 2022 Dan Profitnya Turun 91% Dibandingkan Kuartal 1 2022 Oke Lagi-lagi Ini Pasti Dipengaruhi Harga Harga Timah Tadi Oke Nah Ini Yang Saya Bilang Proyek Pengelolaan Timah Untuk Yang Low Grade Bisa Diolah Disini Nah Ini Proyek Sudah Selesai Berita 31 Maret 2023 Jadi Sudah Bisa Beroperasi Pabrik Yang Proyek Ausmel Ini Harga Komoditas Yang Melemah Jadi Pihak Timah Timah Sudah Memprediksi Laba Di Tahun 2023 Itu Akan Turun Dibandingkan 2022 Walaupun Mungkin Produksinya Atau Penjualannya Secara Tonnya Sama Mungkin Profitnya Akan Turun Karena Faktor Harga Tadi Jadi Siap-siap Aja Enggak Usah Kaget Kalau Labah Tim Sudah 23 Itu Akan Turun Lalu Ini Di Quartal 1 Juga Ada Entitas Pertal Life Ada Kobatin Ada BTM Ada TNL Kita Lihat Kolom Ini Jadi Total Penampatan Ini 1000 Dalam Juta Berarti 11 Itu Lebih Baik Dibandingkan Di Tahun Quartal 1 Di 2022 Di Di Malah Minus 2023 Sudah Plus Nah Lagi-lagi Ini Kobatin Nggak Ada Nggak Ada Kontribusi Mungkin Teman-teman Yang Tahu Bisa Infokan Di Kolom Comment Lalu Ini Kan Tadi Tins Alasannya Profitnya Turun Karena Harga Global Timah Turun Tadi Saya Penasaran Saya Cek Yunantin Tadi Yang Nomor 1 Yunantin Nomor 1 Minsur Nanti Kita Cek Lepon Keuangan Nomor 2 Jadi Kalau Gara-gara Harga Global Timah Turun Pastinya Yunantin Juga Lepon Keuangan Mirip Tins Turun Juga Tidak Tidak Tahun 2022 Profitnya Turun 52% Mirip Dengan Tins 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 Berapa Turun 20% Dari Turun Di Tahun 2022 Kalau Kota 1 Tins Turun 91% Kalau Yunantin Kota Satunya Turun 77% Profitnya Kalau Minsur Tahun 2022 Itu Turun Hanya 11% Paling Mending Si Minsur Dari Peru Tapi Kota Satunya Juga Turun 70% Tins Turun 90% Minsur Turun 70% Kota Satunya Yunantin Turun 77% Jadi Memang Faktor Harga Global Tins Membuat Ini Semua Turun Perusahaan Perusahaan Besar Dunia Lainnya Juga Turun Yang Bergerak Di Bidang Tim Lalu Kita Lihat Rasio Dari Tins Karena Profit Kuartal Satunya Kurang Bagus Jadi Pairnya Naik 36% Dimana Tadinya Tahun 2022 Hanya 8,31% Jadi 36,08% Dengan Catatan Kalau Kuartal 23,34% Mirip Dengan Kuartal 1% Mudah-mudahan Tidak Ada Perbaikan Lalu PBWNya Masih 1,03% ROE Hanya 2,84% Dan Dair 80,2% Oke Dimana Disini Chartnya Tins Dari Harga Tertingginya Di 2021 Awal Itu Sampai Sekarang Sampai Di bawah Sini Paling Lownya Sudah Turun 65% Sudah Cukup Dalam Kalau Yang Dari Sini Dari 2019 Sampai Ke 2020 Awal Ini Turunnya 70% Sampai Abis itu Denai Ini Sebentar Lagi Dia Akan Ada Turnaround Nah Itu Semua Mungkin Masih Menunggu Laporan Keuangan Kuartal 2 Tins Apakah Membaik Atau Enggak Tapi Pas Ini Sudah Turun Jauh 25% Tins Ini Bisa Dilihat Historinya Sering Membaikan Saham Sering Membaikan Saham Membaikan Dividend Kecuali Ketika Pandemi 2021 Absen Tadi Negatif Juga Profitnya Bukan Profit Loss Tahun Tahun Tersebut Nah Di Tahun Ini Sudah Dipususkan Rupst Itu Dividend Pada 1,95 Rupiah Dimana Harga Terakhir Jumat Harga Saham 980 Rupiah Jadi Dividend Yieldnya 4,28 Setara Dengan Bunga Deposito Yang Dijamin Oleh LPS 4,25 Kalau Salah Oke Dimana Tahun Ini Dividend P.O.T. Ratio 30% Jadi 30% Dari Labah 2022 Dibagikan Sebagai Dividend Lebih Kecil Kalau Tahun 2021 30% Oke Tanggal Kompetnya Belum Ada Saya Cari Kalau Teman Teman Ada Yang Tahu Tolong Di Kolom Komen Oke Demikian Sharing Dari Saya Jadi Kesimpulannya Karena Pihak Teams Sudah Bilang Target 2023 Labah Itu Divedisikan Akan Lebih Kecil Dibandingkan Tahun 2022 2022 Oke Jadi Mungkin Expektasi Kita Jangan Terlalu Tinggi Akan Naik Profit Dibandingkan 2022 Tapi Seberapa Banyak Turunnya Nah Itu Belum Tahu Tapi Perlu Diingat Tadi Harga Teams Masih Lebih Tinggi Kalau Dia Ada Di Range Ini Masih Lebih Tinggi Dibandingkan Harga Timah Di Tahun 18 19 Maupun 20 Jadi Silahkan Teman Teman Mengira Ngira Profitnya Kira Kira Berapa Dan Sehingga Bisa Memprediksi Dividend Tahun Depan Itu Berapa Kira Kira Dividend P-O Resion Nanti 35 30 Karena Di Tahun Sebelum Sebetulnya 35 30 Ini Special Case Saja Divid 14 40 Persen Oke Demikian Informasi Dari Saya Disclaimer On Sekali Lagi Ini Bukan Ajakan Untuk Membeli Dan Menjual Hanya Sekedar Sharing Terima kasih Untuk Invesikan Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Jelata